Halo guys, kembali lagi di channel aku jangan lupa tombol like dan subscribe dulu ya jadi hari ini aku baru beli blender penggiling serba guna aku gak sabar banget pengen unboxing ini dia guys, baru datang guys blender penggiling serba guna alat yang sangat praktis dan multifungsi bisa untuk mencincang daging, serut, es, giling jahe, giling bumbu giling bawang, sisang seng, dan juga pemupas bawang putih sangat ekonomis, tidak menggunakan listrik terus guys, ini dia ada 3 mata pisau yang tajam terus tuas yang kuat dan ergonomis, tidak mudah macet oke, kita langsung buka aja ya isinya ini dia, pertama ini ada tutupnya terus ini ada tuasnya terus ada pisau, maka pisaunya dan ini ada mangkoknya dan ternyata ini tuh lumayan gede ya guys aku pikir tadinya tuh gak segede ini ternyata ini gede banget tuh ini memang muat banyak guys, lumayan oke, ini pisaunya dia ada 3 mata pisau kayak gini dan ini tajam guys karena masih baru juga pastinya tajam lah ini cara pasangnya ini ada bolongan tinggal kita pasangin ke bagian bawahnya kayak gini terus tinggal kita tutup baru abis itu kita pasangin tuasnya kayak gini selesai deh tinggal kita pencet aja bagian atasnya kayak gini guys tuh ini tuh gampang banget super praktis aku lagi ini gak pake listrik ya guys tinggal tekan-tekan kayak gini aja terus ini harganya juga murah kok guys di bawah 80 ribu terjangkau banget buat kita yang punya uang pas-pasan hehehe oke next aku juga ada beli ini tempat bumbu khusus buat lada, merica ataupun betumbar guys jadi ini tuh bisa buat ngalusin gitu loh ini tampilannya kayak gini ya di bagian dalemnya terus di bagian luarnya tuh bisa diputar kayak gini kalau kita putar ke kanan nanti dia tuh hasilnya akan lebih halus kalau kita putar ke kiri dia hasilnya akan lebih kasar gitu guys jadi bisa di atur sesuai dengan kebutuhan kita oke ini aku mau pindahin dulu bumbu aku dari tempat yang lama ke yang baru guys kita pindahin aja semuanya terus tinggal kita tutup dan habis itu tinggal kita putar-putar aja kayak gini guys ini tuh kayak di shape-shape gitu loh guys makanya aku beli karena lucu banget yang kayak di tv-tv gitu ini tuh hasilnya kelihatan gak? kelihatan ya? tuh guys ini hasilnya pas aku putar jadi dia tuh langsung halus keluarnya tuh halus kan ini pokoknya rekomenin banget harganya juga murah guys ya sampai 20 ribu buat untuk cantik dapur kita oke kita taruh lagi aja next aku juga ada beli tempat bumbu lagi nih guys lucu banget ini dia bentuknya botol gitu botol kaca terus dia ada sendoknya di dalam nah sendoknya itu udah nyatu sama tutupnya gitu guys jadi kita gak perlu naruh sendok lagi langsung aja sekarang kita mau pindahin ini botol yang lama tuh hebat banget harus pake sendok langsung aja mau kita pindahin ke tempat yang baru jadi ini guys udah aku taruh disini ya ini tuh lucu banget bentuknya sendoknya tuh udah nyatu gitu jadi gak perlu sendok lagi terus tinggal kita tutup aja deh kayak gini dan ini tuh bisa dibuka tapi kalo cara pemakannya tuh gak usah dibuka kayak gitu ini tinggal ditarik aja bagian atasnya ya guys kayak gini tuh gak bakalan tumpah terus tinggal kita sendok deh dan ini takarannya juga pas banget ukuran sendoknya ini sumpah ini bagus banget guys lucu banget buat memperindah dapur dan ini sebenernya tuh ada 3 varian ada yang untuk sendok madu sama brice cuman aku beli yang sendok sesuai kebutuhan aja sih oke next ini kita mau cobain sih copor manual atau bandar manualnya ini aku kebetulan lagi mau masak guys jadi langsung aja kita coba ini aku mau masukin dulu semuanya bumbunya belumnya ini udah aku potong-potong bumbunya cuman gak terlalu kecil-kecil cuman biar lebih dampang aja masukin ke dalam blendernya oke langsung aja kita tutup terus sekarang tinggal kita coba ini aku kebawain kameranya ya agar keliatan prosesnya prosesnya bentar-bentar guys oke disini udah pas ya sekarang langsung aja nih tinggal kita tutupin aja kayak gini oke ini pertama kalinya masih agak susah kayak berat gitu cuman tas udah lama-lama ini tuh gampang banget guys kita tutupin makan aja kayak gini udah gak terlalu berat kayak angkat mata dia terus kayaknya ini aku mau tambahin air bikin ya guys biar dia lebih cepat halus dikit aja bisa banyak-banyak terus lanjut kita mau super lagi selanjutnya berapa lama ini udah mulai kelihatan ya bumbu-bumbunya di dalam tuh udah mulai halus ini terus aja mau kita pencet-pencet tekan-tekan terus terus ini kalian kalau mau lihat hasilnya ini belum terlalu halus ya guys masih kayak kotak-kotak gitu kotak-kotak kecil gitu jadi nah kita lancar lagi sampai teksturnya terlapas yang kita mau oke guys kayaknya aku mau tambahin air lagi dikit aja terus lanjut kita super lagi ini kalau udah halus gini dia tuh lebih udah lebih ringan gitu loh guys udah gak berat ini tuh bener-bener singan banget sehingga tekan-tekan gitu jangan lupa yang ada di atas bumbunya sehingga kita keluarin ke kenal kita semua kita copot lagi oke guys kayaknya ini udah cukup ya udah cukup halus sekarang kita mau lihat dulu hasilnya kayak gimana ini dia guys aku tunjukin kekalian kelihatan kan ini sih cukup halus ya kalau menurut aku tapi cuman gak sehalus kalau pakai blender listrik karena kita pakai tangan dan kecepatannya tergantung kecepatan tangan kita mencetnya gitu ini menurut aku ini udah sangat membantu banget sih hal lagi bagi kalian yang males halusin bumbu pakai ulekan mending kalian pakai aja ini karena ini tuh bener-bener katis kayak sudah gitu murah banget sampai 80 ribu ya ini harganya di bawah 80 ribu jadi ini hemat banget dan ini dia guys hasil masakan aku telur kentang balado pakai bumbu yang tadi aku halusin pakai chopper manual itu guys ini kalau kalian mau resepnya boleh komen di bawah ya nanti aku share dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu thanks for watching